selamat menikmati selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan riski yang melimpah amin di video kali ini menayangkan saya sedang membuat cemilan nih teman teman cemilan tahu petis semarangan yuk ikuti terus videonya ya ini tahunya sedang saya goreng dulu nih teman teman tahu putih satu kotak saya belah menjadi dua dan saya goreng kita tunggu sampai matang ya oh ya tidak lupa nih saya sapa dulu untuk teman teman terima kasih ya sudah subscribe komen dan like terima kasih banyak semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan riski yang melimpah amin bagi teman teman yang belum subscribe yuk segera subscribe ya karena subscribe itu gratis karena subscribe itu gratis terima kasih juga saya ucapkan untuk teman teman semua yang selalu setia menonton video video saya dari awal sampai selesai terima kasih banyak ya semoga segala kebaikan teman teman semuanya dibalas oleh Allah SWT terima kasih nah ini tahunya sudah matang ya teman teman ini saya angkat dan saya tiriskan dulu kemudian lanjut memasak petisnya ini saya tumis bawang putih halus sampai harum kemudian saya masukkan petis petisnya ini kalau di Semarang petisnya petis manis ya teman teman bukan petis seperti yang ada di Jawa Timur kalau di Jawa Timur itu petisnya semacam kayak petis udang yang ada aromanya amis amis gitu tapi ini kalau untuk di Semarang petisnya petis rasanya agak manis seperti itu ya teman teman nah ini tak lupa saya tambahkan air garam kaldu bubuk dan gula pasir kemudian ini diaduk aduk sampai merata sampai petis dan airnya menyatu diaduk terus kemudian ini saya tambahkan kecap manis secukupnya ini saya tambahkan air sedikit lagi ini saya tambahkan larutan tepung maizena 2 sendok teh saja supaya tidak terlalu mengental banget ya teman teman petisnya sudah jadi ini petisnya sudah dingin kemudian petis dimasukkan ke dalam tahu yang sudah digoreng kemudian dibelah untuk diisi petisnya seperti ini ya teman teman kalau tahu petis alas semarang itu penyajiannya seperti ini jadi petisnya dimasukkan ke dalam tahu goreng beda dengan tahu petis yang ada di Jawa Timur ya kalau di Jawa Timur itu petisnya pakai petis udang itu jadi ada aroma amis-amisnya ada rasa amis-amisnya dari udang kemudian kemudian tahunya tinggal dicocok dengan petisnya tersebut tapi kalau di semarang beda seperti ini nah ini dia penampakan tahu petis semarangan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati sekian dulu videonya teman teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum